Halo guys, kembali lagi di Youtube channel saya Jadi, di video kali ini Saya mau bahas tentang Divisi Migrasi atau Migration Division Jadi, hari ini Ada Ada muncul pop out seperti ini Yang bisa kalian lihat Di samping lilia saya Ada gambar Semacam Peta begitu Tentang peta yang ada Tanda panah dan lain-lain Oke, jadi Dalam video ini Saya akan membahas tentang Migrasi, jadi migrasi ini Berbeda dengan migrasi Yang ada di Rise of Kingdom Atau game Sebelum dari Call of Dragon Ya, jadi migrasinya disini itu Hanya bisa dilakukan Di divisi yang sama Ya, saya akan Menjelaskan di Video kali ini tentang Rules-luresnya atau aturan-aturannya Nah, kita langsung lihat Jadi disini tampilan Tampilan migrasi divisinya Seperti ini Ya, jadi Ringkasan musim akan diadakan pada Tanggal 21 Bulan 5 Ya, 10 UTC Nah, jadi tanggal migrasinya itu Ini Mungkin Salah tulis 21 Apa 12 ya Karena di bawahnya itu 12 Ya, nggak tahu ya Apa maksudnya Tetapi Besok Di tanggal 12 Hari ini tanggal 11 Ya, kita sudah bisa migrasi Ke divisi yang sama Jadi buat teman-teman yang Mau bergabung Bermain bersama dengan Sahabat-sahabatnya Atau kerabat-kerabatnya yang berada di Kingdom lain Nah, disini bisa migrasi Ya, jadi Untuk saat ini Hanya Kingdom Atau server 1 Sampai 6 yang bisa melakukan Migrasi ini Nah, kita langsung lihat Di aturan migrasi Kamu bisa bermain Dengan penguasa Dari server lain Dengan bermigrasi Ke server manapun Di dalam divisi Ya Nah, yang pertama itu Kita harus Mengikuti syarat-syaratnya Kotamu harus Level 16 Untuk bermigrasi Kemudian Saat migrasi dimulai Kamu akan Memiliki jendela Waktu terbatas Untuk bermigrasi Ke server lain Jadi jendela terbatas itu Seperti ini Seperti yang tadi Di samping liliah Itu namanya jendela Dengan waktu yang terbatas Ya, jadi Kalau kita gak Klik Besok Misalnya Atau pada saat Muncul jendela itu Kita Gak bisa migrasi Ya, sampai Batas waktu yang telah ditentukan Oke, lanjut Server lain Di divisi yang sama Di servermu sendiri Memungkinkanmu Bertarung Berdampingan Dengan teman baru Saat musim berikutnya Ya, jadi Kalau kita migrasi Kita Nanti akan bermain Dengan Teman-teman baru Atau Lawan baru juga Di musim berikutnya Ya, maksudnya Di sini Musim berikutnya itu Musim 2 Karena Habis ini Ya, di akhir bulan 5 nanti Akan ada Season 2 Ya, untuk saat ini Kita itu masih di Season 1 Atau Season 1 plus Nah, lanjut Kamu bisa migrasi Beberapa kali Tetapi Setiap migrasi Akan membutuhkan Permata Jadi, maksudnya Di sini Kita bisa Misalnya Untuk saat ini Saya berada Di server 1 Saya ingin Bermigrasi Ke server 2 Bisa Nah, terus Dari server 2 Saya ingin Bermigrasi Ke server 6 Lagi Bisa Jadi, gak ada Cooldown Atau batas Waktu yang Harus kita Tunggu Ya, cuma Cuma Kita bisa migrasi Itu selama Jendela Migrasinya ini Masih ada Kalau sudah habis Kita gak bisa lagi Klik Migrasi Oke, lanjut Setelah migrasi Selesai Game akan di-restart Sama Seperti Saat kita Mengganti Atau switch Account Sama Kemudian Server yang Kelebihan Populasi Akan ditandai Sebagai penuh Jadi, akan ada Tandanya Mungkin warna merah Kamu tidak dapat Bermigrasi Ke server yang penuh Tetapi Kamu bisa mencoba Lagi setelah Pemain di server tersebut Bermigrasi Ke server lain Ya, jadi Dalam waktu Beberapa hari Jendela migrasi Ini akan terbuka Jadi, kalau Kita ingin Bermigrasi Ke server Misalnya Server 2 Ya, itu kan Pasti Banyak yang datang Banyak juga Yang akan pergi Jadi, kita menunggu Kalau kita Telat datang Nah, kemudian Jika kamu Memigrasikan Beberapa Karakter Di server Yang sama Kamu hanya bisa Login dan bermain Sebagai salah satu Karakter tersebut Pada saat yang bersamaan Oh, ya Sama kok Sama seperti Saat ini Jadi, kalau misalnya Kita punya Satu server Ada 2 account Kita hanya bisa Memainkan di Satu account Saja Per device Ya, kalau Kita membuka Di device lain Bisa Tetapi harus Beda Harus beda Platform Seperti Android Ataupun EOS Ya, itu baru bisa Nah, contohnya Di sini Nah, divisi saat ini Itu namanya Divisi SS1 Ya, terus Nomornya itu 001 Yang terdiri dari Server 1 Dan 4 Ya Pemain dari server 1 Dapat Bermigrasi Ke server 2, 3 Atau 4 Melalui Migrasi divisi Saat musim berikutnya Dimulai Divisi SS1 001 Akan dibebarkan Saat musim itu Berakhir Server akan Dikelompokkan Ke dalam divisi lagi Tetapi Belum tentu Dikelompokkan bersama Dengan server Dari divisi sebelumnya Jadi Saat ini Itu Divisi saya Ada 1 Sampai 6 Ya, tetapi Ini hitungannya Dari divisi Yang 001 Jadi Saat ini Saat ini Saya itu Berada di Divisi 002 Ya, jadi Memang disini Ada Keterlambatan Ya, jadi Disini Dilihat Ada 1 Sampai 6 Server Ya, sedangkan Divisi Yang 001 Itu Saya hanya Ada 4 Server Yaitu Server 1 Hingga Server 4 Jadi Saya hanya Bisa migrasi Ke server 1 Hingga 4 Ya, jadi Teman-teman Yang dari Kingdom 5 Atau 6 Bisa Datang Ke server 1 Hingga 4 Atau 5 Ya, tetapi Saya itu Hanya bisa Ke server 1 Hingga 4 Karena Hitungannya Saya masih Di Divisi 001 Tadi Oke, lanjut Lagi Nah, itu Contoh Ya, terus Disini Tetapi Belum Tentu Dikelompokkan Bersama Dengan server Dari Divisi Sebelumnya Nah, ini Maksudnya Di next Season Jadi Misalnya Server 2 Penuh Saya memilih Server 3 Nah, belum Tentu Nanti di Season Berikutnya Saya akan Bertemu Dengan server 2 Nah, disini Contohnya Saat pemain Bermigrasi Ke server 2 Mereka akan Memulai Musim Berikutnya Dengan Bermain Bersama Pemain Lain Di server 2 Nah, jadi Disini Contohnya Divisi SS1 Itu Divisi Saya Kemarin Itu Terdiri Hanya 4 Server Ya, tetapi Saat ini Hitungannya Saya sudah Berada Di divisi 002 Jadi Server 1 Hingga 6 Saya bisa Memilih Migrasi Ke server 1 Hingga 6 Maksud saya 2 Hingga 6 Nah, server Lain Pemain dari Server 6 Hanya bisa Memilih 1 Sampai 5 Oke, jadi Seperti itu Kita Lihat dulu Disini Nah, untuk Server 2 Sendiri Atau server Tujuan Dari Aliansi Saya Itu Saat ini Statusnya Sesak Atau Agak Rame Kemudian Di server 3 Masih normal Server 4 Sesak Ya, karena memang Server 4 itu Banyak sekali Pemain-pemain Yang datang Bergabung Dengan Aliansi Kita Jadi Aliansi Di Avenger Ini Gabungan Dari Server 1 2 4 5 Gak terlalu 6 Juga Jadi Server Server 1 2 Dan 4 Ya, walaupun Semua Ini Server 1 Hingga 6 Bergabung Di Aliansi TA Tapi Populasinya Gak sebanyak Server-server Lain Nah, jadi Saya bisa memilih Disini Masih Belum bisa Ya, saya klik Mungkin besok Baru bisa Nah, besok pagi itu Dipukul Disini kan Sudah ada Countdown-nya ya Waktu hitung mundurnya Sudah ada Jadi, pada saat 00 UTC nanti Ini Sudah bisa diklik Mungkin Ada Pilihan Migrasi Ya, itu Membutuhkan Kurang lebih 10.000 games Bocono yang saya dapat Itu 10.000 games Nah, jadi Kita harus sediakan Kurang lebih 10.000 games Untuk bisa Migrasi Nah, tapi Migrasinya itu Bisa berkali-kali Jadi, kita harus Membutuhkan Banyak sekali Games Nah, untuk Aliansi saya sendiri Itu memang Tujuan kita Berada di Server 2 Karena Aliansi saya itu Asalnya dari Server 2 Cuma Cuma karena memang Cuma karena memang Server 2 Seperti yang tadi Kita lihat Itu Penuh sesak Atau agak Rame Mungkin Kedepannya Kita akan memilih Server Yang Sepi Supaya Pemain-pemain dari TA itu Yang aktif Akan bergabung Kesana Nah, disini juga Untuk Mengantisipasi Adanya Pemain yang Terlambat Migrasi Kita disuruh Untuk mengguma Nama kita Ya, jadi Nama kita itu Diubah dengan Lambang S2 Ya, jadi Kalau misalnya Kita ketemu Di Divisi yang sama Kita bisa bergabung Di Aliansi The Avengers Ya, karena memang Kita sedang menunggu Server lain Atau divisi lain itu Selesai Menyelesaikan season-nya Nah, kalau sudah selesai Baru kita akan Lanjut Di season kedua Nah, season keduanya itu Seperti di video saya Sebelumnya Sudah saya jelaskan Tentang adanya Behemoth baru Adanya Perubahan map Ya, perubahan gameplay Juga Nah, tentunya Akan ada hero Hero baru juga Yaitu hero Terbang ya Berjenis Legendary Tipe-nya itu Calvary ya Untuk Spring Warden Nah, disini kita Lihat Ya, jadi disini Penjelasan Jadi ketua Aliansi kita itu Namanya Wayne Jadi, oh sorry Disini migrasinya itu 5.000 games Tetapi Kita disuruh Menyiapkan kurang lebih 10.000 Karena kalau misalnya Server itu full Kita bisa Melakukan migrasi berikutnya Nah, disini Memang kita disuruh Cepat Ya, bergerak cepat Karena kalau gak cepat Kita bisa Ketinggalan kereta Jadi disini Memang Jadi disini Begini Jadi disini Di Kalimat paling bawahnya ini Ya, kalau kita gak dapat Tempat di server itu Ya Ini Season berikutnya itu Akan ada 15 server Yang terbuka Jadi kalau kita Beruntung Kita akan terbagi Menjadi dua Dua divisi Ya, divisi Server Misalnya server 1 Hingga 7 Nah, kemudian server 8 hingga 15 Kurang lebih Tapi random ya Nah, jadi 50% Kita berada di Map yang sama Nah, jadi Kalau kita ketemu Di map yang sama Masih bisa join di Aliansi Di Avenger ini Kalau gak ketemu Kita bisa Bergabung dengan Aliansi lain Yang gak ada masalah Sebenarnya Jadi ini Pemberitahuan aja Bahwa memang New season itu akan Ada di Tanggal Don't leave the alliance Oke Jadi season berikutnya itu Ya, bocorannya Memang Akhir Bulan Mei Server 1 hingga 10 Will start next season Tanggal 26 Server Nah, jadi Beruntungnya kita itu Gak ketemu Server 32 Ya, karena Server 32 itu Lagi Gila-gilanya Walaupun memang Kalau kita ketemu Server 32 Otomatis Bukan otomatis Kemungkinan besar Kita akan berteman Dengan aliansi DS Ya, karena Memang Ada teman-teman Kita disana Oke, mungkin Sekian dulu Video tentang Migrasi Ini Ya, jadi Migrasi ini Gak bisa ke Semua server Hanya ke Divisi yang sama Sesuai namanya Ya Jadi sekian dulu Video dari saya Jika ada yang Ingin bertanya Silahkan komen Di kolom komentar Saya akan Menjawab Sesuai dengan Pemahaman saya Ya, cukup Sekian dulu Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Subscribe Dan share channel ini Agar Agar saya Lebih semangat lagi Dalam membuat Konten-konten berikutnya Oke, terima kasih